hai 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 semua kembali lagi di channel aku Ender Minggi hari ini aku akan share yaitu resep yang sangat sederhana sekali dan bahan bakunya juga teramat murah dan mudah Oke langsung aja disimak video aku ya bahan pertama saya memakai dua ikat sawi kemudian sawi ini sudah saya cuci dicuci dahulu ya sawinya setelah dicuci baru kita potong oke untuk yang bagian batangnya ini kita sendirikan lalu kita potong yang bagian daunnya jadi jangan dicampur karena nanti kalau dimasak matangnya tidak sama waktunya tidak sama dan ini hasilnya kita potong untuk bumbunya saya pakai 8 siung bawang putih bawang putih ini kemudian kita memarkan lalu kita cincang dan hasilnya seperti ini pemirsa suka pedas tambahkan cabai rawit secukupnya saja ini opsional jadi boleh dipakai boleh tidak tetapi jangan dicampur dengan bawang putihnya kemudian cabai rawitnya ini dibelajah menjadi dua atau menjadi tiga bagian panaskan sedikit minyak kalau sudah panas bawang putihnya ditumis tumis sampai bawang putihnya ini mengeluarkan aroma yang harum lalu sudah kecoklatan sampai kecoklatan kita tumis cabai rawitnya tinggal saja lalu masukkan tangkai sawinya daunnya setelah tiga menit baru masukkan daun sawinya setengah sendok makan kecap ikan garam secukupnya penyedap seperempat sendok teh seperempat sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh gula pasir aduk rata tes rasa dahulu bila dirasa cukup matikan apinya dan siap didangkan dan inilah masakan saya hari ini ini sangat sederhana sekali tetapi rasanya enak dan lezat sekali dan tentunya bahan-bahannya pun sangat murah sekali tetapi rasanya dijamin enak oke sampai disini ya video saya jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe like comment share dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru maka pemirsa layang menerima pemberitahuan pertama dari channel enak minggi terimakasih see you in my next video bye